Si tampon Panji, Surya Putra, saya tapi, membuktikan bahwa menjadi tuli bukanlah kecacatan. Banyak prestasi yang telah yatorahkan, sehingga kekurangannya justru menjadi kebanggaan. Berkat kegigian yang berkampanye untuk kaum tuli, Surya mendapat simpati dan dukungan banyak orang, bahkan dunia internasional. Ia diundang dalam acara pertemuan Tunarungu Internasional di London, Inggris, menjadi pembicara di Istanbul, Turki, bahkan mengikuti konferensi perserikatan bangsa-bangsa yang membahas undang-undang disabilitas. Ketika Presiden Jokowi secara resmi membuka ASEAN Paragames 2018 di Stadion Utama GBK Jakarta, Presiden memberikan pidatonya disertai dengan bahasa isyarat. Dan ternyata, Presiden Jokowi mempelajari bahasa isyarat ini dari seorang pemuda yang membanggakan Indonesia, Surya Sehetapi. Kini, pria yang telah berusia 27 tahun ini telah menyelesaikan studinya di Rochester Institute of Technology New York, Amerika Serikat dengan menyandang predikat cum laude. Surya bukan satu-satunya dalam keluarga Dewi dan Rey yang mengalami tuli. Kakak pertamanya, Almarhumah Gizka Putri Agustina juga mengalaminya. Jadi, waktu dapet Gizka itu kan adalah kebingungan, kebingungan, kesedihan, seperti pada umumnya orang tua yang diberi anak di Faber. Pas dapet anak kedua, sudah bahagia banget. Tiba-tiba dapet anak ketiga, wah bah, lengkap lah gitu. Pas usia dua tahun, dicek lagi, ternyata Surya tuli. Fakta ini membuat Dewi Yul kecewa. Karena sudah hampir sembilan tahun, Dewi Yul berjuang keras untuk mendidik anak pertamanya yang di Faber hingga sukses sebelum akhirnya meninggal dunia. Tapi ketika anak ketiganya lahir dan ternyata juga di Faber, Dewi Yul tak kuasa menahan kesedihannya. Bahkan sempat protes pada Allah SWT, mengapa dia kembali mendapatkan titipan anak yang di Faber lagi. Terus aku bertanya sama Tuhan, kenapa gak cukup satu? Karena satu aja berat banget. Ini anakku laki, bagaimana masa depannya gitu kan? Dia akan jadi pemimpin keluarga gitu. Inilah masa tersulit yang dialami Dewi Yul. Namun Dewi Yul tak ingin terus larut dalam kesedihannya. Ia mencoba bangkit dan mencari jawabannya. Hingga akhirnya. Suatu saat aku berdoa malam, aku membuka kitab suci, langsung tertulis jawaban. Maka dari keduanya, keluarlah Mutiara dan Marjan. Dan itu ada di surat Ar-Rahman. Jadi disitu aku nangis sesenggukan dan minta ampun dan serta berjanji. Mulai saat itu aku gak akan pernah bertanya lagi apapun yang Tuhan berikan pada hidupku. Kan sudah dijawab bahwa kamu tuh dikasih karunia tuh, Mutiara dan Marjan kan gak kelihatan. Kalau dia adanya di laut kan. Tapi kalau dia diambil, dijadikan sesuatu, itu jadi berharga sebagai perhiasan gitu. Sejak itu Dewi Yul benar-benar mengikhlaskan semua keputusan Allah SWT. Dan yakin bahwa ketetapan Allah itu pasti baik. Manusia memang hanya bisa berencana, berusaha dan berdoa. Kembali, dia lah yang maha kuasa menjadikan kondisi terbaik bagi setiap orang. Allah SWT berfirman, Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 Maka hal terbaik yang meski kita lakukan adalah Menguatkan hati untuk selalu berbaik sanggah kepada Allah, zat yang maha sempurna. Yakin ada hikmah dibalik segalanya. Rasulullah SAW bersabda, Dan jika ia mendekat kepadaku setapat, Maka aku akan mendekatkannya kepadaku sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, Maka aku akan mendekatkannya kepadaku sedepat. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, Maka aku akan menghampirinya dengan berlari. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Jadi, Allah sangat bergantung kepada sikap dan perilaku hambanya. Allah pasti akan memberikan keputusan yang terbaik baginya. Sebaliknya, jika berperasa angka buruk, Lalu mulai lesu dalam usaha dan jemuh dalam berdoa, Maka Allah pasti akan memberikan keputusan yang buruk pula. Apalagi yang harus diragukan dari kekuasaan Allah, Tinggal seberapa jauh hati kita mantap dan yakin Bahwa Allah benar-benar pasti menolong kita. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat tekan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 214 Maka, dengan berbaik sangka kepada Allah, Kita akan belajar menata hati untuk ikhlas. Insya Allah, ridhonya akan senantiasa tercurah Dan kita pun akan selalu bahagia. Wallahu'aklam Terima kasih telah menonton!